Halo selamat malam pemirsa, selamat idul fitri bagi anda yang merayakan. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom, hari ini kami memiliki informasi mengenai sopir rebus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan maut di Kendal, Jawa Tengah dan menewaskan tujuh penumpang diduga tertidur saat berkendara. Bus Rosalia Indah, tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol kilometer 370 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis Pagi. Bus yang mengangkut 32 penumpang ini tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke parit. Akibatnya tujuh orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka dan 12 lainnya selamat. Ada pun sang sopir yang diduga mengantuk saat berkendara telah ditangkap polisi. Sopir bus diduga mengalami mikroslip atau sempat tertidur lelap beberapa saat. Posisi kami lagi tidur, tahu-tahu, pada teriak, ya Allah, ya Allah, gitu, maksudnya udah nabrak kebatasan jalan. Kami merasa juga nggak layak jalan itu mobil. Tadinya kan kami naik yang kelas eksekutif plus, terus ada kerusakan di KM 227, di situ kami nunggu ada tiga jam, baru dapet bus pengganti ini. Ini dari mana mau ke mana? Dari Bekasi, mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang, ya? Bus yang berangkat dari Bekasi, Jawa Barat ini sempat berganti armada di kilometer 227, tol Semarang-Batang, Kamis Dinihari. Namun sopir dan kernet tidak diganti, dan terus melanjutkan perjalanan hingga mengalami kesilakan maut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Suryono, Ainus, Laporka. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut bus PO Rosalia Indah di Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu, jenazah korban tewas yang telah diidentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga. TKP sedang berlangsung dari tim T.A. Agoda Jateng dan Pores untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan, di TKP, ini belum ditemukan jejak rem. Kemudian keterangan dari saksi, terutama penyebuti, bis. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan. Terjadi mikroswip ya di TKP sehingga terjadi kecelakaan buka. Sekarang itu ya, nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah terkirim ke KSP diidentifikasi ada empat yang sudah konfirmasi dengan keluarga. Kemudian tiga masih proses identifikasi. Nanti hari ini juga apabila identifikasi sudah selesai. Bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370 plus 200 jalur tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. Berikut kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 11 April pagi hari. Bus Rosalia Indah Aksekutif Kelas dengan nomor Lambung 402 melanjut dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan satu sopir dan satu kondektor. Sekitar pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat diduga sopir mengantuk hingga menyebabkan kendaraan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Sementara tiga dari tujuh penumpang bus Rosalia Indah yang meninggal dunia akibat kecelakaan di kilometer 370 A tol Batang, Semarang masih belum teridentifikasi. Sedangkan ada empat jenazah penumpang yang telah teridentifikasi. Para korban terdiri dari tiga perempuan termasuk Balita dan satu laki-laki. Petugas pun telah menghubungi keluarga korban. Selain itu penumpang yang mengalami luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Kendal. Pemirsa untuk memperkembangan terkini terkait kecelakaan bus Rosalia Indah di ruas tol Batang, Semarang. Kami telah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meida Sari di Rumah Sakit di RSI Kendal, Jawa Tengah. Ismalia sejauh ini apakah seluruh korban telah teridentifikasi dan untuk korban luka sampai saat ini apakah masih ada yang dirawat? Selamat malam. Anissa dan juga Pemirsa memang benar untuk ketujuh korban tewas akibat kecelakaan maut yang terjadi di tol kilometer 370 ini sudah teridentifikasi dan dapat kami laporkan juga untuk satu orang jenazah sudah disucikan dan sudah dijemput dibawa pulang oleh keluarganya untuk disemayamkan. Dan untuk nomoran lainnya ini memang kami masih menunggu belum adanya keluarga yang memang menjemput di Rumah Sakit Islam Kendal. Namun juga dapat kami informasikan juga dari pihak Rumah Sakit ini juga sudah menghubungi keluarga dan sudah tiga yang terkonfirmasi nantinya akan menjemput jenazah untuk pulang ke rumah. Dan juga Anissa dan juga Pemirsa disini dapat kami perbaru informasi untuk korban luka-luka ini bertambah yang tadinya 17 orang menjadi 20 orang. Dan luka-luka ini mulai dari luka ringan hingga luka berat. Dan untuk korban luka-luka yang masih berada di Rumah Sakit Kendal ini juga masih ada sekitar 16 orang. Dan untuk 16 orang ini mengalami luka berat mulai dari patah tulang hingga cedera kepala. Dan untuk cedera kepala ini juga membutuhkan perawatan yang intensif di RSI Kendal. Anissa dan juga Pemirsa sebelumnya memang bus tujuan dari Jakarta menuju Jawa Timur ini memang sempat berganti kendaraan di kilometer 227 dikarenakan kendaraan sempat bermasalah. Namun untuk sopir tidak berganti sehingga sopir mengalami kelelahan dan juga mengantuk atau mengalami mikroslip sehingga menyebabkan bus hilang kendali di kilometer 370. Dan dari 7 orang tewas dapat kami informasikan 6 orang tewas yakni penumpang dan 1 orang ini petugas merupakan konektor dari bus tersebut. Kembali ke Anda Anissa. Baik, terima kasih Ismail Ismailia. Meida Sari melaporkan langsung dari RSI Kendal Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Ismailia.